Intro Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di Marking Privat Ya, kali ini kakak akan mengajak kalian bersama-sama belajar soal SIMAK UI ya Semuanya saya ambil dari soal asli SIMAK UI Dan saya akan membahas bab Stoichiometri terlebih dahulu Oke ya, kalian boleh mencoba terlebih dahulu boleh Baru kita cocokkan bersama-sama Ya, kita mulai saja dari soal nomor 1 Silahkan, kalian coba tidak apa-apa deh Oke, nomor 1 ACL2 ditambah dengan Na2SO4 Menghasilkan BASO4 Dan NaCl Oke Apabila 50 ml 0,3 M BACL2 Saya masukkan ya 50 ml 0,3 M Natrium sulfatnya itu adalah 50 ml 0,4 M Mengikuti persamaan reaksi berikut yang belum setara Kita setarakan terlebih dahulu ya BA-nya ruas kiri 1 Di kanan BA-nya juga 1 Di kiri CL-nya ada 2 Di kanan maka saya setarakan sini koefisinya 2 Na-nya 2 Na-nya 2 Sudah setara ya Kita akan mencari mula-mula reaksi sisa Kenapa? Yang ditanya adalah konsentrasi pereaksi sisa ya Ya, kita akan mencari mol-nya terlebih dahulu Rumusnya mol Di sini kita menggunakan rumus M dikalikan V Ya, ini ya Yuk, maka untuk BACL2 mol-nya itu adalah 15 ml Untuk Natrium sulfatnya itu adalah 20 ml Maka nanti diperoleh mol pembatas Mol pembatasnya siapa? Mol pembatasnya adalah barium klorida Dia habis terlebih dahulu ya Agar habis maka saya kurangi 15 Ya, habis bereaksi mol-nya lebih kecil Berarti mol Na2SO4 berapa mbak? 1 per 1 dikali 15 Ya, maka sini berkurang 15 ml Maka bersisa 5 ml Ya, jadi yang sisa itu adalah Natrium sulfat Nah, maka ini salah, ini salah Yang benar kemungkinan adalah C atau D atau E Kita akan mencari konsentrasi sisa Rumusnya itu adalah mol sisa Dibagi dengan volume total Mol sisanya adalah 5 ml Volume totalnya itu adalah 150 tambah 50 Jawabannya 0,05 M Asti kalian bisa ya Ini bisa pasti, bisa mencuri poin Jawabannya adalah C Kita lanjut aja ya Ke soal nomor 2 Sebanyak 100 ml KBr Kalium bromida ya Saya tulis di sini Ada KBr 100 ml 0,2 M Direaksikan dengan AgNO3 Bereaksi dengan perak nitrat 50 ml 0,5 M Konsentrasi ion AgP Setelah reaksi ya Sama saja kita akan reaksikan terlebih dahulu ya Maka hasilnya adalah KNO3 dan Agbr Begitulahnya deh Ya, saya akan buat mula-mula reaksi sisa Mula-mulanya adalah 100 dikalikan 0,2 itu 20 ya 20 ml 50 dikalikan 0,5 itu adalah 25 25 ml Siapakah mol pembatasnya? Mol yang habis duluan itu adalah 20 ya 20 biar habis saya ambil 20 Inilah mol pembatasnya Nah yuk Berarti AgNO3 nya berapa? 1 Per 1 dikalikan 20 Berkurang 20 Maka nanti ketemu deh Mol sisanya 5 ml Ya Konsepnya tentang reaksi pembatas ya Untuk nomor 1 dan 2 Ditanya konsentrasinya Kita akan mencari dulu ya AgNO3 Konsentrasinya berapa mbak? Rumus konsentrasi adalah Mol dibagi polumo total Ya 100 ditambah 50 Ini sama saja 1 per 30 Inilah konsentrasinya Oke Nah AgNO3 terion jadi apa? Terion menjadi Ag plus dan NO3 min Yang ditanya konsentrasinya Ag plus Maka 1 Ini kan koefisinya 1 ya Per Ini koefisinya 1 juga Dikalikan 1 per 30 Jadi konsentrasinya 1 per 30 M 0,033 ya 0,033 M Ya Adakah jawabannya? Jawabannya adalah poin D Pasti kalian bisa Kita lanjut ya Kita masuk ke soal Nomor 3 Nomor 3 Ambil dari Simak UI Tahun 2021 Kembali Ditanya adalah Masa glukosa C6H12O6 Yang mengandung 12 gram oksigen Oke Oke Kita bisa menggunakan termus seperti ini Mencari Masa Masa Unsur X Dalam Senyawa Ya Maka nanti Masa X Adalah N dikalikan AR nya X Jadi X itu di dalam molekul itu Atau senyawa tersebut Memiliki Iona ada berapa Gitu ya Misalkan saya contoh nih Na2 SO4 Berarti Na nya ada 2 S nya 1 O nya 4 Gitu ya Dibagi dengan MR nya MR senyawa Dikali dengan Masa nya senyawa Masa senyawa Atau masa Larutannya ya Nah Ini diketahui Ternyata Glukosa itu Memiliki Oksigen Sebanyak 12 gram Yowis X nya disini adalah Oksigen Berarti Masa oksigen Sebesar 12 gram Sama dengan Nah Di dalam Glukosa Ini C6 H12 O6 Itu oksigennya ada berapa Oksigennya ada 6 Ya kan Kalau lihat ada 6 kan Maka 6 Dikalikan AR nya Oksigen Dibagi dengan MR nya C6 H12 O6 Itu adalah Glukosa Glukosa MR nya 180 ya Silahkan bagi yang belum hafal Boleh dihitung manual ya Itu ada atom Relatifnya Sudah dibantu Oke Dikali dengan Masa senyawa ya Kita kali dengan Masa Masa glukosa ya Disini senyawanya adalah Glukosa Oke 12 dibagi 6 Itu adalah 2 180 Dikalikan 2 Itu 360 Ya 360 Ini ada Airnya oksigen Itu 16 ya Dibagi dengan 16 Sama dengan Masa glukosa 360 Dibagi dengan 16 Adalah 22,5 Ya Diberoleh Masanya glukosa Adalah 22,5 Gram Ya Jawabannya itu adalah E ya Oke Lanjut ya Ke soal selanjutnya Nomor 4 Reaksi pembentukan MgOH2 berlangsung Mengikuti persamaan Reaksi Sebagai berikut Belum setara Gitu ya Oke Ini adalah soal Simak UI Tahun 2019 Kita mulai ya Ada Mg No3 2 Ditambah dengan KOH Menghasilkan Mg OH 2 Ditambah dengan KNO3 Kita seterahkan Terlebih dahulu Mgnya 1 Mgnya 1 Sudah sama ya Nnya disini Ada 2 Maka ruas kanan Kita kasih Koefisinya 2 Knya ada 2 Kita masukkan Sini koefisinya 2 Sudah seterah ya Dik ya Kedalam labu Dicampurkan 50 ml Mg NO32 Kita masukkan 50 ml 0,2 M Oke Dimasukkan KOH 50 ml 0,3 M Berapakah Konsentrasi Sisanya Ya Dari sini Kita bisa Menyimpulkan ya Di tahun 2021 Stoichiometrinya Itu Sekitar Tentang Mol pembatas ya Ini di tahun 2019 Juga mol pembatas D Jadi kesimpulannya Adik bisa menentukan Mol pembatas ya Kita cari Molnya M Kalikan V 50 Kalikan 0,2 Itu adalah 10 10 ml Ini berapa Dik Ini adalah 15 ya 15 ml Manakah Mol pembatas Mol pembatasnya Itu adalah KOH Nah ini KOH Mol pembatasnya Hati-hati ya Ini kan molnya Lebih gede mbak Nah Mol lebih besar Belum tentu Sebagai Mol bersisa Ya Kita lihat Caranya Kayak gini Dik 15 Dibagi 2 Itu adalah 7,5 10 Dibagi 1 Itu adalah 10 Kecilan mana Kecilan 7,5 Maka Mol KOH Itu adalah Mol pembatas Begitu penentuannya ya Ini hanya untuk Surat-surat saja Yang tadi Hanya untuk menentukan Nah oke Agar habis Saya kurangi 15 Nah inilah Mol pembatasnya ya Yuk Sini berkurang berapa Mgno32 nya Kita gunakan Koefisien Sini koefisiennya 1 Maka 1 per 2 Dikalikan 15 Maka berkurang 7,5 Ya 10 dikurangi 7,5 Adalah 2,5 Inilah Mol sisa ya Jadi Yang bersisa Itu adalah Mgno32 Ya Berapakah Konsentrasi sisanya Rumusnya konsentrasi Untuk sisa Adalah Mol Sisa Dibagi dengan Volume total Mol sisanya adalah 2,5 Volume totalnya Adalah 100 Ya Jawabannya adalah 0,025 M Pasti kalian bisa ya Kita lanjut ya Ke soal nomor 5 Ini soalnya seperti apa Amonium sulfat Saya ambil dari Tahun 2019 ya Ada amonium sulfat Saya tulis dulu ya NH42 SO4 Merupakan garam Anorganik Yang sering digunakan Sebagai pupuk Jika suatu Tumbuhan Membutuhkan 19,6 Miligram N Ya Berarti Masa N Di dalam Na2 Di dalam NH42 SO4 Itu adalah 19,6 Miligram Ya Pertanyaannya Masa amonium sulfat Yang dibutuhkan Ini juga Hampir mirip ya Dengan tadi Berapakah sih Masa glukosa ya Untuk tahun 2021 Jadi untuk Tahun ke tahun Itu soal simbol UI Hampir mirip ya Stoichiometrinya ya Di sini saya lihat Untuk stoichionya Langkahnya sama ya Dek Kita bisa menggunakan Rumus seperti ini Masa X Di dalam senyawa Itu rumusnya adalah N dikalikan ARnya X Dibagi dengan MRnya MR MRnya senyawa Yang kita MRnya senyawa ya Dikali dengan Masa senyawa Ya Oke Ternyata Di sini Xnya adalah nitrogen Masanya nitrogen Adalah 19,6 Nah nitrogennya Di dalam senyawa NH42 SO4 Ada berapa Nitrogen di dalam Amonium sulfat Ada berapa Ada 2 nih Nnya ada 2 Maka nanti 2 dikalikan ARnya N Dibagi dengan MRnya Amonium sulfat ya NH42 SO4 Dikali dengan Masanya Amonium sulfat Masanya NH42 SO4 Ya kita Masukkan kembali Angkanya ya 19,6 2 dikalikan ARnya N Itu adalah 14 MRnya kita hitung ya Nnya ada 2 ya 2 dikalikan 14 Itu 28 Ditambah Hnya ada 8 Ditambah ARnya S Itu 32 ya Ditambah Oksigennya ada 4 4 dikalikan 16 Itu adalah 64 MRnya 132 ya Dik Kita masukkan 132 Nah nanti Masanya NH42 SO4 Kita peroleh Oke ya Maka nanti Masa NH42 SO4 Adalah Kita hitung ya 19,6 Saya bagi dengan 14 Itu adalah 1,4 ya 1,4 1,4 Saya bagi dengan 2 Itu kan 0,7 ya Ini adalah 0,7 Maka tinggal 0,7 Saya kali dengan 132 Hasilnya adalah 92,4 Ya kita masukkan ya 92,4 Miligram Inilah masa Amonium sulfat Yang dibutuhkan Jawabannya Apa deh Jawabannya Adalah B Bisa ya Iya Ternyata Hampir sama nih Dengan tahun 2021 Kita akan Coba cek ya Untuk soal selanjutnya Saya ambil Dari tahun 2019 Juga Stoichiometri Itu pasti Setiap tahun Ada ya Kalian harus Kuasai materinya Suatu wadah Yang bervolumen 5 liter Diketahui Volumenya 5 liter Diisi dengan NH3 Sebanyak 25,5 gram Dan CH4 40 gram Gitu ya Diketahui R nya Itu adalah 0,082 Tekanan Campuran gas Tersebut Pada suhu 25 celcius Ya Suhunya Itu 25 celcius Ditanya Tekanannya Ya Iya Oke Di sini Di sini Lalu kita lihat Keadaan tersebut Merupakan keadaan gas ideal Maka nanti rumusnya adalah PV NRT Nah berarti nanti tekanan Itu rumusnya adalah NRT Dibagi dengan volume Nah M di sini adalah Mol Maka kita hitung ya Mol NH3 dulu nih Mol NH3 Itu rumusnya adalah gram Dibagi dengan MR nya ya 25,5 Saya bagi dengan MR nya 17 Lalu kita cari Mol NH4 40 ya Ini ya Masanya ya 40 dibagi MR nya 12 Tambah 4 Itu 16 25,5 Dibagi dengan 17 Itu adalah 1,5 mol 40 dibagi dengan 16 Itu adalah 2,5 ya 2,5 mol Maka diperoleh Mol nya adalah 4 ya 4 mol Nah kita bisa Masukkan ke perhitungan N nya adalah 4 R nya itu adalah 0,082 Jangan lupa Suhu harus dalam Betul Kelvin ya Maka nanti kita Rubah dalam Betul Kelvin 25 ditambah Dengan 273 298 ya Ya Suhunya adalah 298 Volumenya itu Adalah 5 Oke Kita hitung ya 298 Dikali dengan 0,082 Dikali dengan 4 Itu adalah 97,744 Saya bagi 5 Hasilnya 19,549 Iya Jawabannya adalah Apa deh Jawabannya itu Adalah E Oke guys Terima kasih perhatiannya Jangan lupa ya Kita akan kembali lagi Di video makin privat lainnya Tentang soal-soal Simak UI Kita intens ya Bersama-sama Belajar menuju Simak UI Tahun 2022 Oke Assalamualaikum 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 Terima kasih.